Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kali ini saya akan menyampaikan sesi tentang pencarian informasi jadi tentang mencari bagaimana mencari informasi dari mana sumbernya dan apa saja yang harus dianalisis kurang lebih. Saya sudah punya banyak sebenarnya materi tapi yang enak kita bicara yang sedang kita bicarakan banyak orang bicarakan akhir-akhir ini yang menjadi pencanaan internasional yaitu tentang COVID. Nah di blog saya ini di bagian berita paling kiri itu ada blog post paling baru yang saya dan tekan-tekan buat. Nah jadi disini saya mencoba kami mencoba menggali informasi tentang bagaimana peneliti itu membagikan ilmu tentang COVID dan penelitian apa saja yang terkait dengan COVID ini. Tentunya presentasi ini mungkin akan saya bagi-bagi ya karena bisa jadi terlalu panjang. Oke kita coba buka slide ini ya. Jadi slide ini itu ada di Google Drive linknya ada di atas. Baik jadi ini ada Mas Astadi Pangarso rekan saya dari Telkom University. Nah jadi ini adalah informasi tentang sejauh mana virus COVID itu sudah menelan korban ya. Ini ada di world-o-meter sih. Anda bisa cari sendiri. Nah kami tujuannya membuat file ini adalah kami ingin mencari tahu distribusi ya. Makalah-makalah tentang COVID itu secara geografis dan secara substansial. Dengan tools yang kami punya. Kemudian bagaimana pola peneliti membagikan pengetahuannya. Dan bagaimana kami, kita, Anda juga bisa berkontribusi di sini. Nah waktu pencarian itu tanggal 23 Maret yang kemarin kami menggunakan empat database ya. Di sini ada Scopus, Europe PMC, Lens, dan Dimension. Itu linknya ada semua nanti. Text miningnya untuk visualisasi kami menggunakan post keyword. Nah keyword yang kami pakai adalah beberapa kata kunci yang terkait dengan virus Corona. Yaitu kita mengenal ada tiga setidaknya kata kunci. Yang pertama virus Corona, NCOV ya novel coronavirus, dan COVID. Dan semuanya itu intitle. Intitle itu artinya frasa-frasa ini itu ada di judul. Jadi kami batasi itu. Karena frasa-frasa itu juga bisa saja ada di abstract dan ada di keyword. Nanti hasilnya akan terlalu banyak. Jadi ini penting, intitle ini harus diaktifkan. Nah database ini, empat basis data ini memungkinkan itu dilakukan. Nah di sini kami coba bandingkan. Untuk basis data Scopus sendiri yang komersial dan tertutup, itu hanya mampu menangkap 344 dokumen. Kemudian Europe PMC sebagai basis data yang terbuka itu ada 1.842. Lens ada 2.700 sekian, hampir 2.800. Dimension juga sama. Nah, semua data ini sebagian 1, 2, itu sudah ada di Google Drive. Ada linknya. Kalau yang ini memang tidak tersedia untuk di-download, tapi daftarnya bisa. Kita dapatkan, ada di linknya, sudah saya sampaikan juga di dalam slide. Kemudian dimensions itu sudah saya pesan untuk bisa diunduh, tapi belum saya unduh. Nanti akan saya unduh. Nah, jadi di sini kami coba bandingkan. Kenapa empat? Kami coba mencari kontras antara database yang komersial dan tertutup. Scopus, database komersial tapi terbuka. Beberapa fiturnya itu banyak yang bisa diakses dengan akun gratis. Yakni dimension. Dan yang dua lagi itu untuk contoh ekstrim basis data terbuka. Yakni Euro PMC dan Lens. Nah, tentunya dua besar ini akan punya plus dan minus. Di antaranya mungkin yang berbayar itu ada screening. Kemudian, walaupun sebenarnya selain ada screening, juga ada beda antara dua ini ya. Scopus dan dimension. Kalau Scopus itu berdasarkan pendaftaran oleh jurnal. Jadi, kalau pengelola jurnal tidak mendaftarkan jurnalnya, maka Scopus juga tidak akan mengindeks. Kalaupun yang mendaftar juga akan diseleksi. Nah, untuk dimensions itu kuncinya ada di DOI. Jadi, dimensions itu lebih luas daya tangkapnya. Nah, tentunya untuk Lens dan Europe PMC juga basisnya adalah DOI. Jadi, bukan atas dasar pendaftaran jurnal. Nah, jadi ya ini hasil ini ya, hasil apa namanya. Hasil sementaranya ya. Ini mungkin bisa dilihat sendiri. Tapi, yang menarik itu adalah kita bisa mengevaluasi dengan keyword-keyword tadi, dengan Anda aktifkan fitur in title ya, di dalam judul. Jadi, di sini kita bisa lihat ya, untuk Scopus sendiri, open access dari 344 itu ada 237. Jadi, lebih dari separuhnya itu open access. Yang lainnya itu tertutup, ada 107. Nah, di sini kita juga bisa mengevaluasi jenis artikelnya. Ini penting. Karena mayoritas untuk database yang komersial, seperti Scopus, itu pasti ini yang tinggi. Untuk database yang lain, bisa jadi yang lain juga jumlahnya tidak sedikit. Kemudian, kita juga bisa mengevaluasi fluktuasi dari tahun ke tahun. Kemudian, subject area. Nah, ini penting. Subject area ini juga bisa kita gunakan untuk mengekskludes, membuang, atau menginkludeskan, untuk membatasi makalah-makalah yang ingin kita baca. Jadi, tinggal Anda pilih saja. Misalnya, kalau saya, maka saya akan memilih, karena bidang saya adalah physical science ya, atau earth science, maka saya akan pilih, yang saya pasti tidak pilih, mungkin neuroscience, psychology, veterinary, ini, 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 dan ini. Yang lain, yang dua ini, mungkin saya pilih tiga ya. Agricultural, multidiscipline, dan mathematics. Pasti ada beberapa yang beririsan. Source title, ini akan sangat terkait dengan jenis artikel. Jadi, Anda tinggal pilih, kalau Anda ingin melihat hanya jurnal, ya Anda tick jurnalnya saja, kemudian di limit, atau Anda tick yang proceeding, atau yang selain jurnal, kemudian Anda exclude, itu bisa. Jadi, ini beberapa kendali yang bisa kita aktifkan pada saat kita berhadapan dengan basis data. Jadi, kendali jenis artikel, dalam hal ini open access atau tidak, tentunya kita ingin membaca keseluruhan, makalah, maka kita pilih yang open access, kemudian jenis artikel, dalam arti apakah dia peer reviewed, editorial, letter, review, atau yang lainnya, Anda bisa pilih. Kemudian Anda juga bisa pilih beberapa tahun terakhir saja, yang ingin dibaca. Anda juga bisa memilih bidang apa saja, yang ingin Anda baca. Tentunya ini harus relevan dengan bidang Anda. Dan yang terakhir jurnal, judul jurnal apa yang Anda ingin lihat. Nah, saya tidak terlalu merekomendasikan Anda memilih jurnal, sebenarnya. Jadi, jurnal itu bebaskan saja, selama dia open access, tentunya Anda tinggal memilih, apakah Anda juga ingin membaca yang ada di proceeding atau tidak. Nah, kalau saya biasanya saya masukkan juga yang di proceeding. Nah, di sini juga, ini telah, telah, apa namanya, umum ya, sampai di sini, umum. Jadi, Anda bisa lihat jurnal apa saja, yang menjadi top 10 jurnal, yang membahas atau memuat makalah yang relevan dengan bidang Anda, dalam hal ini COVID. Ya, ini mungkin tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Nah, di sini Anda bisa lihat tren kenaikan makalah. Kalau di sini memang ekstrim, kasus ini ekstrim, karena sangat terkait dengan wabah. Wabahnya itu mulai Januari, maka tren ini pasti akan meningkat Januari dan setelahnya. Suatu saat akan turun lagi, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Dan yang menarik adalah, Anda bisa pelajari juga beberapa titik naik di sini. Dan beberapa titik naik yang mungkin ada di sini. Di situ kita bisa mencari kemiripan bidang telah, biasanya. Ya kan? Oke, ini hanya semacam grafik saja. Ini semacam grafik yang terkait dengan jenis makalah. Subject sama. Nah, kalau author ini, saya juga tidak menyarankan Anda terlalu fanatik ke penulis tertentu. Mungkin di bidang Anda ada seseorang yang sangat prominent, sangat ahli, sangat pakar, publikasinya paling banyak, atau citasinya paling banyak. Itu mungkin ada. Tapi saya tidak menyarankan Anda melihat itu. Saya lebih menyarankan Anda melihat makalahnya saja kita baca. Tapi saya memang selalu atau sangat tertarik untuk melihat ini. Afiliasi dari penulis. Karena ini sangat-sangat menarik. Karena nanti kita bisa mencari semacam relasi antara suatu makalah dengan afiliasi yang paling atau lembaga yang paling banyak memproduksi riset atau makalah yang terkait dengan bidang tertentu. Kalau ini saya memang pelajari. Kemudian by country ini juga menarik walaupun tidak terlalu tidak terlalu yang menjadi yang utama begitu ya. Tapi setidaknya Anda bisa melihat kalau ada satu fenomena yang mirip terjadi di tempat lain dalam hal ini COVID atau dalam bidang saya misalnya pencemaran air, Anda bisa menghubungkan antara posisi terjadinya fenomena pencemaran air itu dengan jumlah atau negara yang meneliti tentang hal itu. Bisa saja misalnya pencemaran air kasusnya terjadi di India tapi peneliti yang banyak meneliti itu malah yang dari Eropa datang. Itu bisa. Atau terjadi di India tapi peneliti India juga lah yang paling banyak. Ini menarik ini untuk memberikan konteks ya. Jadi Anda bisa ceritakan ini. Kemudian funding. Funders ini juga menarik ya. Karena kalau di luar negeri itu seandainya saya punya lembaga yang bisa memberi uang untuk riset. Itu bisa saja yang mendapatkan dana itu bukan orang yang domisilinya atau peneliti yang domisilinya sama dengan saya sebagai pemberi dana. Jadi bisa-bisa terjadi seperti itu. Contohnya misalnya penelitian-penelitian Newton Fund. Itu kan ada juga yang melibatkan peneliti dari Indonesia. Padahal itu basisnya ada di Inggris si pemberi dana itu. Atau negara-negara Eropa yang lain. Jadi ini juga menarik untuk dipelajari. Tidak perlu terlalu jauh tapi Anda bisa melihat beberapa fenomena menarik begitu ketika ternyata misalnya ada satu banjana terjadi di satu negara tapi dana yang dibelontorkan untuk riset malah datangnya lebih banyak dari negara lain. Nah itu kan menarik. Tentunya kasus atau data-data seperti ini tentunya akan sangat terkait dengan kedisiplinan penulis saat mensubmit metadata funder. Jadi kebayang ya pada saat Anda submit sesuatu dan kemudian ada peer review dan selanjutnya akan terbit itu ada kedisiplinan antara pengelola jurnal bertanya riset ini tidak nangis siapa misalnya selain afiliasi tentunya itu biasanya ada di atas ya saya sebagai penulis afiliasinya di mana penulis kedua afiliasinya ada di mana tapi juga pemberi dana itu perlu disiplin antara jurnal bertanya dengan kita sebagai penulis menjawab. Nah kalau ini sama-sama disiplinnya maka data ini akan terisi dengan sangat baik. Nah hal-hal seperti ini juga bisa Anda bisa mencari tutorial tutorial post viewer ya perpustakaan UGM itu membuat tutorial ini saya juga ada beberapa walaupun tidak terlalu sifatnya teknis ya lebih banyak kepada show and tell begitu post viewer ini bagus untuk bisa memetalkan jejaring hubungan antar makalah dari sisi tema jejaring hubungan antar makalah dalam hal co-authorship jadi seorang penulis lebih banyak menulis dengan penulis yang mana begitu ya untuk membentuk satu klaster penulis dan seterusnya kemudian afiliasinya juga bisa kita hubung-hubungkan ini kan menarik kemudian keterkaitan topik sudah penulis juga keterkaitan hubungan citasi nah ini juga penting untuk dilihat tentunya untuk ini misalnya begini saya meneliti tentang hal X maka akan selalu ada orang atau kelompok peneliti tertentu yang menulis secara masif urusan X nah tapi si kelompok ini tentunya juga punya referensi yang yang menjadi basis mereka bekerja ya referensinya itu mungkin dari orang lain juga nah kita bisa istilahnya itu drill down begitu ya membor begitu ke dalam hubungan ini sampai kemudian kita mendapatkan asal-muasal dari pengetahuan itu jadi urusan X ini di awali oleh siapa nah kita punya perkiraan oh ada kelompok ini kemudian disitir oleh ini disitir oleh ini ini, ini, ini kemudian perkembangannya bagaimana dari waktu ke waktu sejak awal menghasilkan apa sampai terakhir yang dihasilkan apa nah hal-hal seperti ini itu menarik untuk diceritakan ini contoh untuk hubungan co-authorship jadi seseorang banyak menulis dengan orang tertentu post viewer bisa mengambil menggambarkannya dalam bentuk warna ini juga sama nah cara yang sama itu kami lakukan dengan database yang berbeda caranya sama dengan yang kami lakukan dengan scopus scopus ya jadi kurang lebih seperti itu jadi kami melakukan hal-hal yang sama dengan basis data yang berbeda tentunya basis data tertentu punya fitur bisa jadi lebih sedikit atau lebih banyak dari basis data yang lain tentunya itu akan terjadi tapi intinya metodenya harus sama semaksimal mungkin jadi pesan saya dalam diskusi sesi ini adalah yang pertama sebelum Anda melakukan riset atau sejalan Anda melakukan riset pencarian data informasi ilmiah itu sangat penting dan Anda harus melakukan dengan cara yang sistematis Anda harus catat kata kuncinya apa hasilnya berapa dan lain-lain persis seperti yang kami catat dalam hal ini covid ini dalam file powerpoint jadi Anda harus juga mempertimbangkan basis data yang berbeda siapa tahu ada makalah yang ada di sini tapi tidak ada di sini siapa tahu yang ini itu lebih sempit yang diindeks yang ini lebih banyak yang diindeks begitu nah jadi Anda harus mempertimbangkan itu dan Anda harus juga mempertimbangkan tadi yang terakhir saya sampaikan perkembangan ilmu pengetahuan dari yang paling baru kemudian Anda hubung-hubungkan dengan tools yang Anda punya sampai suatu saat Anda berakhir timelinenya itu berawal dari suatu tempat dan suatu waktu yang dilakukan risetnya oleh seseorang menghasilkan sesuatu jadi perkembangan dari awal sampai akhir ini Anda bisa tangkap semaksimum mungkin walaupun bisa jadi tidak lengkap tapi Anda bisa tangkap gambarannya jadi kalau lengkap memang tidak mungkin karena kita ini sekarang hidup di tengah jutaan makalah mungkin terbit setiap minggu setiap bulannya jadi sangat mungkin kita hilang sangat mungkin kita tidak menemukan sesuatu jadi kurang lebih seperti itu jadi kembali lagi yang saya sampaikan di sini contoh saja di saat kami ingin menelaah tentang COVID-19 tentunya slide yang kami sampaikan ini sangat terbatas karena pengetahuan kami juga bukan dari background public health kami berdua saya dan Mas Astadi itu lebih kepada masalah visualisasi masalah angka masalah fenomena-fenomena yang terkait dengan tadi distribusi ilmu pengetahuan dan pola peneliti untuk mempublikasikan jadi sangat terbatas tapi intinya metodenya yang bisa ditiru jadi terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat buat peserta kuliah metode penelitian dan Anda yang lain secara umum mohon maaf bila dalam perekaman ini ada banyak kekurangan begitu terima kasih tetap sehat dan bagi para mahasiswa ini tolong Anda bisa berbagi kuota untuk bisa membantu teman Anda yang kuotanya minim terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati